selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari relay yang dimana relay ini adalah relay yang bertipe ly4n yang bermerek ewig nah yang ini teman-teman relay yang saya punya ini berkoil 220 volt AC sudah bisa dilihat ya di sini sudah jelas di sini terbaca 220 volt AC dan disini juga ada satu buah lampu LED yang dimana untuk menunjukkan apakah relay ini kerja atau tidak jadi ketika kerja nanti lampu LED ini akan menyala untuk cara kerjanya sama percis dengan kontaktor ya akan tetapi di sini untuk kekuatan relay hanya 10 ampere saja berbeda dengan kontaktor yang bisa sampai 10 ampere ke atas di sini juga sudah ada petunjuknya yang dimana di sini sudah ada nomor-nomornya ya ini adalah koilnya ini adalah LED nya ini adalah resistornya dan ini kontak NONC nya untuk yang baut ini sudah tertera juga di sini ya ini untuk koilnya adalah 1314 berarti di sini juga yang ada nomornya lihat teman-teman di sini di sini ada 13 di sini ada 14 berarti ini adalah koilnya dan untuk kamennya di sini ada nomor 9 10 11 12 nah yang 9 10 11 12 ini adalah yang ini teman-teman 9 10 11 12 ini adalah kamennya untuk perpindahan NONC nya yang lainnya ada di belakang sini nah yang ini teman-teman sama seperti di kode di sini 5 dan 1 6 dan 2 7 dan 3 8 dan 4 untuk perpindahannya yaitu 9 dan 1 adalah NC dan nanti ketika relay ini kerja maka yang 9 dan 5 akan tersambung begitu pun juga sama dengan yang ini teman-teman 10 dan 2 NC ketika kerja relaynya 10 dan 6 akan tersambung jadi 95 ini adalah NO 91 ini adalah NC Oke langsung aja saya akan coba kasih tegangan 220 volt di koil relay ini supaya teman-teman langsung paham dan di sini juga nanti ada simulasinya teman-teman bisa dilihat akan saya pasang dulu di sini satu buah staker dimasukkan ke koil yang 220 volt ini akan saya masukkan dulu ya nah teman-teman sudah saya pasang untuk staker nya di sini saya akan kasih tegangan 220 volt AC karena relay ini bertegangan 220 volt AC dan saya coba colokin ke stop kontak ya nanti ketika dicolokin maka si relay ini akan bekerja dan teman-teman bisa dilihat di simulasinya di kanan sini Bagaimana perpindahan NONC nya Oke saya akan coba colokin ya 321 nah teman-teman lihat ketika dicolokin maka rela ini akan langsung kerja dan untuk indikator lampu di sini menyala lihat menandakan bahwa untuk relay ini bekerja ini bekerja dan bisa dilihat di samping teman-teman disitu juga ada simulasinya bagaimana perpindahan NONC nya akan saya coba cabut kembali tegangan AC nya Hai Nah untuk relay nya langsung mati dan LED pun langsung mati menandakan relay ini tidak bisa bekerja lagi akan saya coba sekali lagi lihat 321 nah lihat teman-teman LED nya langsung menyala relay nya langsung bekerja kayak gitu teman-teman bisa dilihat juga di samping sini Oke jadi hanya segitu untuk cara kerjanya nanti saya akan gabungkan dengan ATS PLN inverter dan saya juga akan gabungkan dengan pompa air ini hanya sekilas saja tentang cara kerja dari relay ly4n Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya